Palestina gagal menjadi anggota penuh perserikatan bangsa-bangsa setelah Amerika Serikat memveto upaya Dewan Keamanan untuk mengadopsi resolusi tersebut pada Kamis 18 April. Terkait hal itu, kelompok Hamas dan otoritas Palestina memberikan reaksi keras. Kelompok militan Palestina Hamas mengecam veto Amerika Serikat yang mengakhiri upaya lama Palestina menjadi anggota penuh PBB. AS disebutnya telah menghalang-halangi pengakuan negara Palestina dengan menggunakan hak veto-nya di deka PBB. Sementara itu, otoritas Palestina juga mengecam keras Amerika Serikat. Bahkan langkah Amerika Serikat itu disebut sebagai bentuk agresi yang mendorong Timur Tengah menuju jurang yang lebih dalam. Kantor pemimpin Palestina Mahmud Abbas menyebut bahwa veto Amerika Serikat di Dewan Keamanan PBB mengungkapkan kontradiksi kebijakan mereka. Otoritas Palestina mengungkapkan AS sebelumnya mengklaim mendukung solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina, akan tetapi pada saat yang sama mereka mencegah implementasi solusi ini. 12 anggota Dewan Keamanan telah memilih untuk mengakui Palestina sebagai negara anggota penuh, sementara hanya Inggris dan Swiss yang abstain. Wakil Duta Besar Amerika Serikat Robert Wood menjadi satu-satunya utusan yang angkat tangan menentang resolusi ini diperkenalkan oleh Al-Jazeera. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Palestina gagal menjadi anggota penuh perserikatan bangsa-bangsa setelah Amerika Serikat memveto upaya Dewan Keamanan untuk mengadopsi resolusi tersebut pada Kamis 18 April. Perwakilan Palestina memberikan pernyataan setelah keanggotaan negaranya dijaga oleh Amerika Serikat. Duta Besar Palestina untuk PBB Riyad Mansur dengan suara bergetar dan menahan tangis menyampaikan bahwa rakyatnya tidak akan menyerah. Riyad Mansur juga mengucapkan terima kasih kepada anggota DKPBB yang telah memberikan suaranya untuk mendukung keanggotaan penuh Palestina di PBB. Diketahui 12, anggota Dewan Keamanan telah memilih untuk mengakui Palestina sebagai negara anggota penuh. Sementara hanya Inggris dan Swiss yang absen, hanya Amerika Serikatlah yang merupakan sekutu Israel menolak resolusi tersebut. Padahal sekutu-sekutu Amerika Serikat seperti Perancis, Jepang, dan Korea Selatan semuanya mendukung Palestina menjadi anggota penuh PBB. Jangan lupa untuk mendukung Palestina. Jangan lupa untuk mendukung Palestina yang berharga. Jangan lupa untuk mendukung Palestina. Jangan hidup. Jangan lupa untuk hidup. Just like the other peoples On this planet The Palestinians are a people Who aspire to freedom To a dignified life To a peaceful existence The people of Palestine Will not disappear The people of Palestine Will not be buried The Palestinian people Have never been unnecessary You either do us justice Or you do it justice We love life To live in freedom and dignity In our national homeland We will not disappear Either you Deal with us With fairness And give us our rights Or give us our rights Thank you very much I thank the people of Palestine Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal Menjadi Indonesia Eu te amo I'm a tu am I tu am I am Now I am